Intro Halo guys, selamat pagi Kali ini AGM channel ingin memberikan tutorial Bagaimana cara melakukan penyatingan Oli samping Untuk motor 2T Ini atas permintaan dari teman-teman Yang kemarin menanyakan Bagaimana nyetel oli samping yang benar Oke guys, sebelumnya Saya juga mohon maaf kepada saudara-saudaraku Untuk video yang kemarin Tayang, itu ada gangguan pada server kami Dan itu sudah saya perbaiki Sekali lagi saya mohon maaf Sekarang kita lanjutkan Masalah motor ini Sebenarnya motor ini masalahnya banyak sekali Contoh ini, tadi saya sudah melakukan Penanganan masalah kabel-kabel Kabelnya ini banyak sekali Masalahnya Untuk masalah kabel Tidak saya tayangkan, kenapa? Karena durasinya sangat panjang Dan jelimet Oke mas bro ya Sehingga mohon maaf Tidak saya tayangkan Kemudian ini Pada masalah Oli samping dulu Nanti yang lainnya juga masih ada Oke Contoh kayak gini Ini mas bro Nah Ya kan? Koplak ya Ini kan udah bener Oke Nanti akan kita ulas Sekarang adalah Mengulas masalah Oli samping Oke Oli samping ini Motor ini Kondisi tidak ada Oli sampingnya Kondisi tidak ada Oke kosong ya Karena motornya juga Katanya baru beli Kemudian bagaimana Langkahnya untuk menangani Yang pertama yaitu Penjelan isi Oli samping ini Ya Dan sebelum diisi Penjelan cek dari sini Ini ada Pembukaannya ini Oke mas bro Oke Saya putar ya Nah Ini tempat bukannya Kita cek Apakah disini ada Tidak ada mas bro Ya Dipastikan Oli sampingnya ini Sama sekali tidak ada Oke Kakak Tolong gak isi oleh sampingnya Ini biar diisi dulu Oli sampingnya ya Ini saya tutup dulu ya Oke mas bro Anda perhatikan Ya Ini kan diisi oleh samping Toh Isi oleh samping Nah Ayo disini ya Sini mas Oke mas bro Itu kan diisi oleh samping Toh Ya Maka di bawah ini Dia Kondisinya masih tertutup Dengan udara Artinya udara masih Ngedon di dalam Oke Maka kalau ini tidak Mas jeningan buka Baut ini ya Dipastikan dia tidak akan keluar Walaupun dihidupin Oke mas bro Jadi selama ini tidak dibuka Ya Mas jenis sudah hidup Walaupun ini Ditarik mentok begini Oh ditarik mentok begini Kontrolnya ini Tetap dia tidak keluar mas bro Kenapa Mas jeningan Pernah melihat Pumpa air Pumpa air Baik pumpa air diesel Maupun sanyo itu tadi Pada saat untuk mengambil air pertama Dia akan butuh dipancing Harus diisi air dulu kan Baru dia bisa naik ke atas Oke Sama juga dengan ini Kalau dia tidak dikeluarkan Maka di dalam itu Maksudnya Ngedon udaranya Maka butuh dikeluarkan Supaya dia keluar Oke mas bro Ini contoh Ini saya buka ya Saya buka Anda perhatikan ini Nah Lihat itu Tidak keluar Tidak keluar Nanti lama dia akan keluar Bentar ya Butuh waktu itu Butuh waktu untuk mengisi Jangan-jangan ketutup ini Kalau sudah keluar Oke mas bro Nah Tidak keluar mas bro Jangan-jangan ketutup ini Oke mas bro Biasanya dia butuh beberapa detik Tidak keluar Ini tidak keluar sama sekali Nah Maka bagaimana Ini harus kita buka dulu Harus kita perbaiki dulu mas bro Oke Itu saya yang keluar Yang keluar loh Oke mas bro Ini baru keluar ya Baru keluar Oke Kita tutup dulu ya Anda lihat itu Butuh berapa lama tadi untuk keluarnya Kenapa Karena memang ini tidak terisi lama Mungkin Karena ini baru beli Nah sekarang kita tutup ya Kita tutup Kemudian bagaimana cara penyetelannya Penyetelannya ada dua Yang pertama yaitu Dia menggunakan kabel yang langsung dari gas Ikut gas Ya kabelnya ini Kabelnya ini ikut gas Oke Tapi biasanya Kabel yang ikut gas itu Kalau kabelnya tidak orisinil Dia mengganggu tarikannya gas Artinya bebannya lebih berat Begitu Sehingga gas ini jadi berat sekali Oke Itu cara yang pertama Nah Cara yang pertama itu Kalau menggunakan kabel gas Maka penyetelannya ini saja Tak begini Sudah ini Nah ini Ini langsung dikunci Sudah ini mentok Maka nanti kalau motor itu jalan Ya motor itu jalan Dia akan ikut gas sendiri begini Oke Jadi ini digat Ngam Begini Ngam Begini Intinya Semakin ini Semakin ini jaraknya Nah jarak ini mas bro Jarak ini loh Jarak ini Semakin ini jaraknya menjauh Maka Keluarnya ini semakin Semakin banyak Volumenya semakin banyak Sorry Volumenya Jadi Teorinya begini Semakin ini menjauh Menjauh Maka Volumenya semakin banyak Oke mas bro Jadi jarak itu Bisa mempengaruhi volume Contoh begini Jaraknya sekian Maka volumenya Sedikit Jaraknya nanti Jauh begini Volumenya banyak Semakin dia jaraknya jauh Volumenya semakin banyak Oke Ini mempengaruhi jarak Lumpah Nah jadi begini Kalau segini Begini Cid 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 Begini Kalau ini cid 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 Ini jauh Kayak gitu Oke mas bro Nah Ini kalau menggunakan Kabel gas Kalau ikut kabel gas Maka ini ada disini Mentok ini Atau tarik sedikit saja Tarik sedikit saja Begini Nah sedikit saja Oke mas bro Sekarang menggunakan Cara yang kedua Yang cara yang kedua Yaitu Dari sini Ini Ini ditarik Kurang lebihnya sekian paling Nah jaraknya Ini kurang lebihnya setengah senti Itu di paten begini Nah paten begini Oke Sebelumnya kita peragakan dulu Biar tahu nanti pasnya berapa Ini mas bro ya Karena kita hidupin Ini hidupin pun tidak langsung naik Karena dia masih punya waktu Dari sini Nah dari sini Naik ke atas Karena kosong tadi kan Maka ini tarik mentok Tarik mentok Nah sampai mentok begini Tujuannya apa Biar dia jaraknya paling banyak Volumenya biar banyak Biar cepat naik ke atas Baru nanti kita turunkan Oke mas bro Sekarang penjalanan harus ke sebelah sana Oh sini 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 Ini juga ada Ini aja Pakai ini aja Kak tolong Kak Yang sebelah sana Masukkan Kak Nah itu masukkan Oke Ini masih oli Ini mas bro Saya bantu dengan oli samping ya Jangan selamat menikmati 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 selamat menikmati